Hai aku terbangun di malam hari karena suara HP ku berbunyi saat kulihat ternyata pesan dari majikanku kubaca pesan itu dengan mata yang sedikit mengantuk pesannya ke rumah ibu sekarang aku disuruh ke rumah majikanku sekarang Hai tanpa kubalas pesannya aku langsung berangkat ke rumah majikanku yang tak terlalu jauh aku berjalan kaki dengan terasa hembusan angin malam yang meresap sampai ke tulang sampailah aku di rumah majikanku kuketuk-ketuk pintu namun agak lama pintu baru dibukanya saat dia membuka pintunya dia bengong ngapain kamu malam-malam kesini ucap majikanku Hai loh bukannya ibu yang nyuruh aku kesini Hai aku terbangun karena pesan dari ibu yang menyuruhku datang kesini jelas ku Hai aku menyuruh kamu kesini ya ucapnya Oh iya ini pesannya masih ada belum kuhapus tadi tak kubalas aku langsung sini aja ucapku lagi Hai aku nggak ngirim pesan sama kamu lho Hai aku lalu sedikit terdiam kalau bukan ibu terus siapa coba Hai baca pesannya yang jelas hai 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 kulihat lagi HP ku dan melihat pesan yang tadi masuk bangunin aku bener ah ini pesan dari ibu karena aku tulis majikanku ucapku hai 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 coba aku balas pesannya coba lihat HP ibu ada nggak Oh iya mungkin tadi pagi aku mau kirim pesan ke kamu nggak jadi karena kamunya keburu kesini kayaknya pesan ini kepencet saat ibu lagi tidur katanya menjelaskan jadi bukan nyuruh aku datang sekarang ya bu ucapku Hai bukan Hai kalau begitu aku minta maaf Bu sudah ganggu waktu tidur ibu aku balik lagi aja ya ucapku kepada majikanku itu iya eh 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 daripada kamu pulang udah aja nginep disini biar nanti pagi Ibu nggak perlu kirim pesan lagi soalnya Ibu besok ada acara dan harus berangkat pagi-pagi ah enggak Bu mau pulang aja eh jangan pulang udah nginep aja disini lagian Ibu di rumah sendirian ucapnya ya sudah Bu tapi aku mau langsung tidur karena mataku ngantuk sekali ucapku Hai aku masuk dan langsung tidur di sofa karena memang mata masih mengantuk Hai tidurku pula sekali saat itu karena lagi enak tidur keganggu oleh suara HP Hai singkat cerita Hai saat aku bangun tidur kancing dan lesleting celana aku terbuka padahal aku tidak kemana-mana saat itu dan langsung tidur hai 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 ada sedikit agak basah di celana aku berpikir mungkin semalam aku mimpi Hai aku langsung ke kamar mandi untuk tuci muka tapi pas mau masuk eh ada Hai aku langsung balik lagi kok nggak dikunci ya pintunya Hai jadikan aku nggak tahu kalau di dalam jam ada orang Hai lalu si ibu baru keluar dan aku buru-buru masuk karena sudah tak tahan juga selesai aku cuci muka si ibu minta cepat-cepat soalnya sudah telat buset jam setengah enam mau kemana sih hai 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 aku keluar dan manasin dulu mobil aku tak bertanya si ibu mau kemana Hai setelah mobilku panaskan langsung dan jus berangkat ternyata si ibu mau ketemu entah ketemu sama siapa hai 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 pas nyampe tempat tujuan si ibu turun dan aku disuruh balik lagi dan dia bilang mobil kamu mau bawa aja ke rumah terserah kamu mau tidur atau ngapa juga hai 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 tapi nanti jam lima kamu jemput lagi kesini ya jam lima sore ya awas kalau gak jemput Hai ucap ibu majikan ku dengan nada tegas hai 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 ya siap Bu nanti aku jemput lagi jawabku singkat karena aku disuruh mobilnya dibawa ke rumahku dan dia bilang terserah mau tidur lagi yang penting jam lima sore harus dijemput hai 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 aku nggak pulang ke rumah aku pergi ke tempat pemancingan ikan dan ikut mancing di sana Hai aku lihat jam setengah delapan pagi mancing ikan belum dimulai si ibu sudah menelpon ku Hai jemput ibu sekarang loh katanya tadi disuruh jemput jam lima sore jawabku jemput aja ibu sekarang jangan banyak bicara ucapnya dengan nada tinggi hai 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 duh mancing baru mau mulai sudah disuruh disuruh menjemput lagi Hai terpaksa aku jemput si ibu lagi hai 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 sesampainya di tempat yang tadi si ibu langsung naik mobil wajahnya seperti orang yang kesal dan duduknya juga bukan di belakang tapi di depan Hai kenapa bu wajahnya seperti kesal tanya aku penasaran lalu dia menjawab gimana gak kesal coba baru masuk sudah keluar lagi hai 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 apanya bu yang baru masuk sudah keluar lagi tanyaku lagi Hai iya ibu tuh kan pagi-pagi disuruh ke rumahnya pas ibu masuk dia mau berangkat keluar karena ada dia telepon Hai jawabnya dia dia itu siapa bu tanya aku dia calon suami ibu katanya mau tapi pas disamperin eh malah keluar duluan karena ditelepon bosnya untuk memancing jadi kesalkan saya ini tapi enggak papa sih yang penting semalam aku sudah dapet yang kental Hai maksudnya bu eh enggak lanjut aja jalannya ucapnya Hai sejenak aku berpikir tadi malam kan bu bos hanya di rumah sama aku terus kok katanya bu bos tadi malam dapat yang kental kira-kira apa yang terjadi tadi malam ya telan aku juga tiba-tiba basah tadi malam Hai apa mungkin ini kerjaan ibu bosku Hai menurut kalian gimana guys Tulis komentar kalian dibawah dong hai 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 Terima kasih.